Mitra Arena Persebaya Surabaya hanya mampu menjatak 2 gol dalam laga Uji Coba melawan kontestan Liga 2 Hizbul Waten FC. 3 dari 4 pemain asing Green Force sukses menunjukkan kelasnya dalam uji coba ini. Persebaya terus melakukan pemendahan secara taktik dan mengejot fisik para pemain menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1. Salah satunya dengan melakoni laga Uji Coba melawan tim Liga 2 Hizbul Waten FC di Stadion Polda Jatim Selasa Sore. Dalam pertandingan ini Persebaya menurunkan seluruh pemain intinya termasuk 4 pemain asing yaitu Bruno Moreira, Taisei Marukawa, Jose Wixen dan juga Alice Sesai. Dua pemain tim Nas yang baru saja kembali usai mengikuti laga kualifikasi prapiala dunia Rahmat Irianto dan Rizky Rido juga diturunkan oleh Aji Santoso. Jose Wixen mencetak gol pertama Persebaya saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Mantan pemain Liga Malta Hibernian FC ini berhasil meneruskan bola hasil tendangan bebas dari Taisei Marukawa dari luar kotak penalti. Pemain asing lainnya yaitu Alice Sesai mencetak gol kedua Persebaya. Lagi-lagi gol ini tercipta melalui asis bola mati dari Taisei Marukawa. Di babak kedua pertandingan berjalan cukup seru. Sejumlah peluang dapat diciptakan Green Force namun tak satu pun berbuah gol tambahan. Persebaya menang laga uji coba ini dengan skor akhir 2-0. Bagus Setiawan JTV